Akademi Militer Karakter berarti dia harus punya integritas yang tinggi, dia harus punya moral yang baik juga, kemudian dia juga harus punya loyalitas yang tinggi. Pendidikan di Akmil mengedepankan aspek kepemimpinan, mempersiapkan para calon perwira agar memiliki jiwa pemberani, namun juga berwawasan luas agar menjadi pemimpin yang disegani seperti pembinaan yang diberikan dan mentor Akmil. Saya memiliki harapan karuna yang saya didik, di samping memiliki mentalitas yang tangguh dan menjadi seorang petarung, tapi dia juga memiliki wawasan yang luas berhadap dunia ini. Sehingga mereka berada di satuan, nantinya akan menjadi sandaran bagi anggotanya, dia mampu untuk memimpin dan menjadi komandan yang sangat disegani. Para pendidik juga menanamkan rasa kemanusiaan dengan menciptakan lingkungan yang hangat antara senior dan junior di Akmil. Kalau kamu ingin sukses, mengerti tujuan hidup, yang kedua berbuat baik sesama manusia. Setiap hari kau tanam kebaikan, kau catat kebaikannya. Karena apa? Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, ini akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujud. Terus banyak pelajaran yang kita harus dilakukan dari bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Selain itu, Akmil juga menerapkan toleransi antarumat beragama dan menanamkan nilai kebudayaan dari setiap daerah di tanah air. Saya ada program di sini per tiga bulan sekali. Ini ada Malam Budaya Nusantara. Malam Budaya Nusantara ini ditampilkan oleh masing-masing daerahnya agar para taruna ini mengenal budaya-budaya daerah. Keragaman budaya yang tercipta di antara taruna dan taruni Akmil membentuk rasa persaudaraan yang kokoh, seperti yang dirasakan salah satu taruni asal Medan. Kekompakan kami dijadikan satu karena kami bersaudari berbeda-beda suku. Disatukan di sini, jadi mempunyai kekompakan, kerjasama, dan tekat yang kuat. Pemilihan lokasi Akmil yang berada di kota Magelang memiliki nilai sejarah dari letak gunung tidar yang dianggap sebagai pakunya Jawa Tengah. Di sinilah lembah tidar ini mungkin sebagai pakunya untuk mencocok untuk mendidik calon-calon pimpinan. Karena ini ada sebuah gunung, ada lereng, dan lereng itu dikatakan lembah tidarnya itu. Sehingga calon-calon pimpinan itu sangat cocok untuk mendidik di sini. Sebagai kawah candra di muka lah istilahnya. Selama menjalani pendidikan, para calon perwira ditanamkan untuk memiliki kriteria sebagai seorang pemimpin, menguasai tujuan dan sasaran yang harus dicapai, serta dapat memahami keterbatasan diri sehingga mampu menjadi tauladan yang berintegritas. Sampai jumpa di video selanjutnya.